Dulu gue juga kayak lo, buat jadi segini, kencengin latihan dan asupan. Minum element genmesh, efektif menambah masa otot. Element, frost me, it works. Mas Erwin gak akan biarin buildam yang ketidaknya. Aku tahu, dia sangat mencintai nanti. Sekarang jadi sebuah dosa. Kamu gak salah, Kim Chi. Aku yang mengakhiri pernikahan ini. Aku yang harusnya lebih tahu diri. Harusnya aku gak pernah muncul dalam hidup kamu lagi buat selamanya. Biar kamu bisa langsung mohon dan ngelupain semua rasa cinta tulus kamu sama aku. Aku tahu kamu menderita dengan Erwin. Tapi aku juga tahu kamu masih mencintai aku. Aku bisa merasakan itu. Karena aku sendiri juga masih mencintai kamu. Tapi aku janji, Nabila. Aku gak mau melihat kamu menderita. Aku akan lakukan apapun caranya. Untuk bisa membuat Erwin melepas kamu. Maaf, Pak. Kamu ingin bawa Ibu Nabila ke rumah sakit Sentosa yang jaraknya itu dekat dari sini, Pak. Jangan-jangan. Lebih baik bawa ke rumah sakit Pelita aja. Karena biasanya keluarga kami diri waktu di sana dan peralatannya lebih bagus. Tapi rumah sakit itu cukup jauh, Pak, dari sini, Pak. Iya, saya ngerti kok. Tapi saya melakukan ini semua untuk melindungi dan juga menjaga Ibu Nabila. Karena saya yakin apa yang terjadi sama Nabila hari ini, itu ada orang yang mau mencelakai dia. Dan kalau orang yang mau mencelakai dia tahu Ibu Nabila ada di rumah sakit terdekat dari situ, dia pasti akan nyamperin Ibu Nabila lagi. Kamu tenang aja saat sini. Kamu aman kok ada di rumah sakit ini. Tadinya kamu itu mau dibawa ke rumah sakit Sentosa. Tapi aku menolaknya. Aku minta untuk kamu dipindahkan ke rumah sakit ini. Karena menurut aku rumah sakit ini pasti bisa menjaga rahasia para pasien. Aku hanya mau kamu fokus untuk kesehatan kamu. Aku mau kita jangan ada yang ganggu. Kita bisa menenangkan diri kita. Setelah itu baru kita pikirkan gimana caranya. Supaya aku bisa menyelamatkan kamu dari ibu. Terima kasih. Aku gak mau kamu ngelakuin sampai sejauh ibu kincin. Aku gak mau hidup kamu dalam bahaya kalau berurusan sama Erwin. Bisa-bisa hanya kok aku salah datangin rumah sakit. Saya yakin ada orang yang sengaja menyembunyikan rumah sakit tempat Nabila dirawat. Dan kalau memang itu benar orang yang berani melakukan itu cuma satu orang yang berani melakukan itu cuma firman Mahendra. Saya yakin dia pelakunya. Leo, saya perintahkan kamu cari informasi rumah sakit terdekat dari tempat kejadian kecelakaan tadi. Gak mungkin ambulans itu membawa Nabila jauh dari tempat kejadian. Itu sangat bisa membahayakan korban. Dan saya yakin pasti ada orang yang sengaja ingin menyembunyikan istri saya. Cari sampai dapat. Cepat kabar saya jangan lama. Saya tunggu. Dan kalau ternyata dugaan aku benar. Firman adalah orang yang menyembunyikan Nabila. Aku gak akan tinggal diam. Pasti aku habisinya. Harga. Gampain sih dia selalu ikut campur urusan rumah tangga saya dengan Nabila. Tidak bosan-bosan. Mas Eran pasti udah menyadari kalau aku ikuti mobilnya. Makanya dia ngetir makin ngebut dan berusaha ngindarin mobil aku. Aku gak akan nyerah. Aku harus ketemu sama Mas Erwin. Kalau emang Wilda yang udah menyelidikan Nabila. Cuma Mas Erwin yang bisa menyelidikan Wilda. Aku yakin Mas Erwin gak akan biarin Wilda mengikuti Nabila. Aku tahu. Dia sangat mencintai Nabila. Hei! Turun kamu Mas! Apa-apain kamu warga? Kamu udah gila ya? Hadang mobil saya tengah jalan kayak gini. Kamu tahu gak yang namanya bahaya? Saya mau nanya soal Nabila, Mas. Mas Erwin pasti tahu kan Nabila di mana sekarang? What? Kamu udah ngejar-ngejar mobil saya kayak orang stress. Terus kamu cuma nanyain tentang istri saya, Nabila. Saya pikir kamu mau nanya tentang Wilda. Saya tahu, Mas. Mas Erwin juga nyari Nabila, kan? Mas, saya curiga, Mas. Wilda tuh yang nyulik Nabila. Karena ternyata kali dia marah sama saya dan dia bilang, dia mau bahas dendam sama Nabila. Jadi kecurigaan Arga pun sama. Kalau Wilda yang nyulik Nabila, Wilda memang sudah keterlaluan. Dia gak mandang aku lagi sebagai kakaknya. Tapi aku gak akan kasih tahu Arga kalau aku sempat melihat orang yang mirip Wilda. Gimanapun juga, Wilda itu adik aku. Aku juga masih belum yakin. Kalau yang aku lihat itu Wilda atau bukan. Mas, kalau sampai emang Wilda penjoliknya, saya minta tolong sama Mas Erwin. Tolong nentikan aksi jahatnya, Mas. Udah berulang kali Wilda tuh pengen nyakitin Nabila, Mas. Dan saya juga gak bisa nasihatin dia. Ya, Arga. Kamu itu suaminya Wilda. Harusnya kamu yang bisa jadi pemimpin. Dan kamu bisa bilang sama dia. Oh, sorry. Saya lupa. Maaf, maaf. Kalau kamu ternyata belum bisa move forward kan. Kamu masih cinta sama Nabila. Iya kan? Mas, saya udah bilang berkali-kali ya, Mas. Nabila tuh ibu dari anak-anak saya, Mas. Mas, ya saya harus mastiin. Nabila udah gak dalam kondisi bahaya, Mas. Saya akan melindungi Nabila dan anak-anak saya. Sampai kapanpun? Hei, Arga. Jaga omongan kamu. Nabila istri sah saya. Bukan istri kamu lagi. Jadi kamu gak perlu nasihatin saya atau ingetin saya tentang jagain Nabila. Saya akan jagain Nabila dan juga anak-anaknya. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Istri saya Nabila, istri kamu Wilda. Jadi kita urus istri kita masing-masing. Paham? Jangan-jangan Kamu sama Firman punya rencana sesuatu. Kamu yang sengaja menyembunyikan Nabila dari saya. Dan kamu sengaja menghambat saya yang lagi sibuk mencari Nabila. Itu semua gak bener, Mas. Saya juga lagi cari Nabila, Mas. Dan Firman gak mau ngakuin itu. Firman tuh sekarang sadar, Mas. Kalau posisi dia, cuma mantan suami Nabila. Oke. Kalau itu pendapat kamu. Tapi kita lihat saja, Harga. Omongan siapa yang paling benar? Kamu atau saya? Omongan saya juga punya bukti yang kuat. Tapi kalau saya benar, Firman terlibat, dia harus menanggung semua akibatnya. Kalau perlu, saya akan habis ini. Paham. Gawat, Firman dalam bahaya. Ancaman Mas Erwin pasti gak akan main-main. Mas Erwin sangat cemburu sama Firman. Cemburu buta bisa membuat orang ngelakuin sesuatu di luar nalar. Aku gak akan pernah biarin Firman berencana merebut kembali Nabila dari pelukan aku. Dia sudah salah memilih lawan dan berurusan sama aku. Merebut apa yang sudah jadi milikku. Artinya, bersiap menghadapi neraka kematian. Merebut apa yang boleh dib Leipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Saya minta kamu cari orang itu. Namanya Firman Mahendra. Saya yakin dia adalah orang yang menyembunyikan istri saya. Cari Jepang. Saya mau kasih sedikit nasihat buat dia. Paham? Melaksanakan. Terima kasih telah menonton.